Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Barneo Nah kali ini saya akan membagikan trik dan cara ya seperti itu dengan kalian Tentang bagaimana caranya membuat pupuk cair aquascape yang lebih sempurna daripada yang sebelumnya seperti itu Nah ini sudah saya uji coba di tank anubias saya yang sudah saya panen 800 itu kemarin Jadi saya menggunakan pupuk ini seperti itu Nah dan tentunya banyak dari kalian yang bertanya bagaimana caranya membuat pupuk, membuat soil dan lain-lain Itu semua tidak akan bisa saya wujudkan, kenapa? Karena belum tentu semuanya saya bisa seperti itu Jadi saya juga terbatas kebisaan saya dan apabila ilmu itu masih belum matang Saya tidak akan share kepada kalian karena sama saja saya akan memberikan ajaran sesat kepada kalian Sehingga jadi apa yang saya share itu adalah apa yang sudah saya bisa dan kemungkinan akan membawa dampak yang positif seperti itu Oke teman-teman, jadi disini saya akan membuat pupuk cair makro dan mikro Nah bisa kalian lihat ini adalah pupuk cair makro ya Ini botolnya punya aquasgar namun isinya sudah bukan punya aquasgar lagi seperti itu Ini adalah air pupuk yang sudah saya racik seperti itu Ini makronya dan ini adalah yang mikro seperti itu Jadi disini saya akan memberikan kalian ilmu bagaimana cara membuat pupuk yang murah meriah dan tentunya bagus buat aquascape kalian Yaitu dengan bahan ini teman-teman Nah ini adalah pupuk atau nutrisi hidroponik seperti itu Bisa kalian lihat, untuk mereknya itu kalian bebas membeli yang mana Namun gunakan pupuk atau nutrisi hidroponik yang untuk daun Sayuran dan daun seperti itu, jangan untuk buah Oke jadi ingat, pupuk untuk daun dan kalian beli larutan yang diencerkan ke 500 ml seperti itu Jadi ini adalah pupuk yang akan diencerkan ke dalam air sebanyak 500 ml seperti itu Jadi ingat ya, yang saya gunakan adalah pupuk hidroponik atau nutrisi hidroponik yang akan diencerkan ke air 500 ml Nah, namun disini saya akan mengencerkan ke dalam 1,5 liter air seperti itu Jadi bagaimana caranya Jadi pertama-tama kalian harus menyiapkan bahan baku berupa air Nah, air ini kalau bisa, kalau bisa kalian gunakan air destilasi atau air murni yang bisa kalian beli di toko kimia Atau kalau itu tidak ada, kalian bisa menggunakan air hujan murni seperti itu Atau apabila juga tidak ada, maka kalian bisa menggunakan air Alfamart Cleo atau air Cleo seperti ini Karena air Cleo ini memiliki TDS yang rendah Setelah saya cek TDSnya itu hanya belasan ppm atau bahkan di bawah 10 Dan pH-nya juga rendah teman-teman Jadi pH air Cleo ini sekitar 6 Apakah hubungannya, karena kita ingin membuat air nutrisi atau air pupuk, maka air bahan baku kita harus bebas dari unsur apapun seperti itu Tidak ada kandungan mineral apapun Dan kemudian pH yang rendah itu adalah mutlak untuk membuat air pupuk Karena pupuk atau nutrisi dalam pH rendah, dia akan selalu tersedia dalam bentuk ion Ingat ya, tanaman menyerap nutrisi itu dalam bentuk ion Dan semakin tinggi pH, maka keterbentukan ion dalam air itu semakin sulit terjadi Sehingga pupuk kalian itu akan mengkristal, akan berkarat apabila itu FE Jadi ingat ya, pH-nya harus rendah Oke, jangan gunakan air sumur kalian, jangan gunakan air aqua Gunakan air yang rendah mineral Oke, banyak kok alternatifnya Setelah kalian menemukan air, sumur air yang benar Maka langkah selanjutnya kalian beli bahan baku ya, pupuk hidroponik Seperti itu Oke, sekarang akan saya tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya Nah, karena ini penuh, harus diminum sedikit Seger banget teman-teman, panas Nah, oke Jadi kalian gunting ini Ingat ya, membuat pupuk hidroponik itu agak sedikit berbeda Jadi kalian simak ini jangan sampai kalian skip, nanti salah Nah, ini ada stok B Dan ini ada stok A Oke Ini jangan sampai dicampur dalam satu botol yang sama, seperti itu Karena ini adalah unsur makro dan unsur mikro, seperti itu ya Nah, sekarang akan saya gunakan stok A terlebih dahulu Kita masukkan ke dalam sini Sebaiknya kalian gunakan corong, lebih enak Karena saya tadi tidak ketemu corong, makanya yaudahlah langsung masukin Ingat ya, ini larutan pupuk untuk 500 ml Tapi saya encerkan ke dalam media air Ya, 1,5 liter atau 1.500 ml, seperti itu Nah, saya disini menggunakan 2 Ya, 2 stok A Atau 2 paket 500 ml Sehingga dapatlah untuk kapasitas 1 liter Tidak 1,5 liter kenapa? Atau tidak menggunakan 3 porsi kenapa? Karena takaran segini ya Itu adalah takaran yang pas Ya, kalian tidak harus tahu secara detail Kenapa kok harus 2 gitu, enggak 3 Agar dia pas untuk takaran 1.500 Karena kelebihan 500 ml membuat pupuk ini sedikit encer Dan cocok untuk aquascape, seperti itu Nah, saya tambahin lagi Oke, jadi ini adalah pupuk stok A hidroponik Nah, jadi pupuk ini tadi ya Ini adalah 1 bungkus untuk 500 ml Apabila saya gunakan 2 bungkus Maka seharusnya dia untuk 1000 ml atau 1 liter Namun saya menggunakan media 1,5 liter Agar dia sedikit lebih encer Dan takarannya pas untuk aquascape Lalu kalian aduk Nih, nah Kalian aduk sampai larut sempurna Dan setelah itu kita sudah mendapatkan Stok pupuk mikro Dan kalian bisa masukin ke dalam Botol refill atau botol pupuk cair kalian yang sudah habis Dan ini bisa untuk banyak banget Oke Nah, perlu kalian ketahui Pupuk hidroponik ini kalian beli online murah kok Saya beli hanya 18 ribu rupiah 1 bungkus ini Seperti itu Jadi apabila kalian beli 2 bungkus Maka itu hanya berkisar 40 ribu mungkin sama angkos kirim ya Tergantung lokasi kalian Seperti itu Jadi sangat hemat Ini bisa mendapatkan 1.500 mililiter pupuk mikro Dan sekarang kita bikin pupuk makronya Nah, ini Sama saja prosesnya Karena saya sudah kenyang Saya buang sedikit Oke, sudah cukup Nah Oke Dan kita masukin Pupuk stok B Ya Intinya jangan dicampur Ini pupuk stok B Kita masukin ke dalam Botol Tumpah teman-teman Maka dari itu Kalau bisa kalian gunakan Corong Biar tidak tumpah Seperti ini Ini sudah pemborosan pupuk ini Dan kena tangan itu bisa Panas ya teman-teman ya Oke Saya lanjutkan Lalu saya masukin lagi Yang kedua Jadi teman-teman harus ingat Saya menggunakan Pupuk hidroponik ya Yang untuk 500 mili Dua bungkus Dan saya encerkan Di air 1500 mili Oke Teman-teman Jadi teman-teman Sudah menyimak Tadi bagaimana caranya Untuk menyampurkan Atau meracik Pupuk aquascape Cair dari Pupuk hidroponik Seperti itu Nah Lantas sekarang Bagaimana sih Dosis yang akan kita pakai Gunakan dosis Untuk tank 100 liter Itu tiga kali Dalam satu minggu Dua corot Dua corot Seperti itu Jadi Contohnya ini adalah Tank 60 cm Tidak sampai 100 liter Maka saya akan Menggunakan Hanya Satu setengah pompa Per Jenis Seperti itu Seperti ini Ini satu Kemudian ini setengah Ini satu Ini setengah Jadi selama Atau sebanyak Seminggu Tiga kali Seperti itu Dan itu sudah Saya dicoba Jadi sebenarnya Pupuk hidroponik Jenis apapun Yang sudah Diformulasikan Untuk sayur Kurang lebih Itu kandungannya Sama Jadi teman-teman Bisa menggunakan Pupuk hidroponik Merk apapun Yang ada di pasaran Bebas Seperti itu Karena saya juga Tidak Menggunakan Merk ini Sebelumnya Saya menggunakan Merk lain Dan setelah Saya menggunakan Metode yang sama Maka hasilnya Kasahat saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih